Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggare Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 27 Februari 2021 Injil hari ini diambil dari Matius 25 ayat 43-48 Kita diingatkan untuk selalu mendoakan dan mengampuni musuh kita Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau mengingatkan kami Untuk mendoakan dan mengampuni musuh kami Tuhan ajakanmu, sungguh berat tetapi bukan berarti tidak bisa dijalankan Berilah kami kekuatan dan kesabaran, ya Tuhan Agar kami pun sanggup menjalankannya Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthew 5 ayat 43-48 Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya Kamu telah mendengar firman Kasihilah sesamamu manusia Dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuh-musuhmu Dan berdo'alah bagi mereka yang mengani ayat kamu Karena dengan demikian Kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat Dan bagi orang yang baik pula Hujan pun diturunkannya Bagi orang yang benar Dan juga orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upamu Bukankah pemungucukai Dan pemungucukai juga berbuat demikian Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja Apakah lebihnya Daripada perbuatan orang lain Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun Berbuat demikian Karena itu Haruslah kamu sempurna Sebagaimana bapamu yang di surga Sempurna adanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Berdoa dan mengampuni musuh Beberapa tahun yang lalu Saya mendapat video klip Rekaman wawancara Dengan Pastor Karl Edmund Prier S.J Yang dikenal dengan Sapaan Romo Prier Waktu ditanya mengapa Romo memaafkan orang yang memacoknya Jawaban Romo Prier sangat sederhana Karena Injil katakan Ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Hari-hari kita mendoakan doa ini Jadi kita harus hayati Dan amalkan isi doa ini Pastor Prier mengharapkan Agar pemuda Yandi yang memacoknya Sewaktu Misha Sadar akan kekeliruannya Dan bertobat Pastor Prier dipuji Dan diakui kehebatannya Oleh banyak orang Dia sungguh misionaris sejati Yang sudah menghayati Dan mengamalkan apa Yang sudah diajarkan Kristus kepadanya Saudara-saudari dan anak-anak Yang terkasih dalam Kristus Sebagai pengikut Kristus Kita pun sudah seharusnya Bertingkah laku lebih baik Daripada orang lain Hari ini Yesus berkata Apabila kamu mengasihi orang Yang mengasihi kamu Apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga Berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam Kepada saudara-saudaramu saja Apakah lebihnya Daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang lain Yang tidak mengenal Allah pun Berbuat demikian? Karena itu Haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga Adalah sempurna Ajaran Yesus ini Sungguh sudah seharusnya Kita khayati Dan amalkan Dalam hidup Harian kita Karena kalau tidak Itu berarti Kita tidak ada bedanya Dengan orang lain Apa yang sudah dibuat Oleh Roma Priir Sungguh bagus Ia sudah menghayati Dan mengamalkan Ajaran Kristus Ia sudah memberi kesaksian Tentang apa artinya Menjadi murid Kristus Ia sama sekali Tidak takut Akan pemuda itu Ia tidak lari Meninggalkan umatnya Ia menghayati Dan mengamalkan tugas Dan profesinya Sebagai gembala umat Sebagai pastor Ia tidak mau meninggalkan Dombanya Umatnya Ia siap menerima Penderitaan Demi umat Yang dilayaninya Kalau Roma Priir Sudah bisa Menjalankannya Saya yakin Kita yang lain pun Bisa menjalankannya Juga Apa kira-kira Rahasianya Rahasianya adalah Selalu menjalin Relasi yang baik Dengan Tuhan Sumber kekuatan kita Karena bersama Tuhan Segala yang menakutkan Dapat dihadapi Dengan tenang Dan damai Saya percaya Bahwa Roma Priir Memiliki Kristus Yang hidup Dalam situasi Yang sangat Kritis Kritis itu Karena Kristus Ia pun sanggup Memberi ampun Dan mendoakan Pemuda itu Kita berdoa Semoga Tuhan Memberi kita Kekuatan Dan Kesabaran Agar kita pun Sanggup Menghayati Dan Mengamalkan Ajaran Kristus Dalam hidup Harian kita Secara khusus Mendoakan Dan Mengampuni Musuh kita Kita mohon Bunda Maria Untuk Mendoakan Kita Amen Marilah kita mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Semoga Saudara sekalian Dan mereka-mereka Yang kita doakan Pada hari ini Secara khusus Mereka-mereka Yang lagi sakit Dan Segala aktivitas Kita sepanjang Hari ini Dilindungi Dibimbing Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Tuhan 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 selamat menikmati